Halo selamat malam semuanya teman-teman apa kabar Malam ini adalah last lesson untuk kelas javascript Dimana kita akan melanjutkan form validation untuk bagian kedua teman-teman Jadi yang kemarin sudah bagian pertama Berarti kita akan buat sebuah file baru dengan nama 23-form.html Baiklah teman-teman yuk mari kita create new file Lalu kita berikan nama 23-form.html Silahkan kalian buat dulu filenya Lalu setelah itu teman-teman lihat layar saya Dan kita akan coba buat seperti itu Silahkan dibuat dulu Di baris 31 yang file 22-form.html Ya disini kita akan isikan untuk attribute ya Untuk attribute hrefnya disini teman-teman Kita akan isikan file 23-form.html Seperti itu Jadi nanti file 22-form.html Ini nanti akan di kasih ya Akan saya kasih ke teman-teman Kalau misalnya ada yang belum Kayaknya Pak Bima belum ya Ini pertemuan pertama untuk Pak Bima Saya coba kasih Javascript 22-form Oke saya kirim Jadi ketika nanti Ya file ini kita klik Klik dia akan lari masuk ke Ya 23-form.html Seperti itu Berarti disini nanti create account Ya berarti nanti disini ada create account Saya akan coba masuk ke Google account Dan kita akan coba cloning interface Dari Ya Google Seperti itu Oke Seperti ini Oke Kalau sudah kita akan fokus di file 23 Ya Ini kita klik ke file 23 Berarti saya akan ambil Saya akan ambil cardnya dulu ya Dari sini Saya copy Saya paste Ya Untuk menghemat waktu Ya Jadi saya akan copy paste Lalu disini belum ada style Nah ini adalah file untuk 23 ya File untuk 23 Saya sedikit geser ke kanan Saya sedikit geser ke kiri Dan akan saya Upsize untuk fontnya 16 cukup mungkin ya 17 Oke teman-teman 17 cukup Yang file 22 Kita akan kasih nama disini ya Misalnya Sign in Yang file 23 Kita kasih nama ya Disini Sign up Ya Jadi kita kasih nama sign up Nanti kita akan isi di Baris ke 19 Teman-teman Di baris ke 19 Akan kita isi Jadi kalian Saya kasih waktu Ya kurang lebih 2 menit Untuk menyamakan Baris program teman-teman Dengan saya Jadi 12 murid Yang hari ini hadir Sudah mendapatkan File 22 Minus form ya Dari materi Sebelumnya Dari hari Selasa Pekan Lalu teman-teman Oke Pak Anil sudah 2 orang sudah Sisa 10 orang Dari hari Selasa Tengah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak Ramdhani sudah saya kirim, Pak Sondang, Pak Joko sudah, Pak Bernard sudah, Pak Haris sudah, Pak Wawan sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 murid lagi. Oke saya tunggu teman-teman. Terima kasih. 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 Pak Muftar sudah Sisa tiga murid lagi Saya kasih waktu Satu menit lagi teman-teman Untuk menyamakan Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Pak Ramdhani sudah Baiklah teman-teman Yuk mari kita lanjutkan Pertama Ketika kita Buka disini Kita akan buat Dulu untuk Logonya Logonya dulu Yang pertama kali kita buat Berarti Ini di Card Terdapat Div Card Body Dan saya berikan Paddingnya adalah 5 Lalu kita akan Berikan Dia Logo Jadi ada logonya Disini Ini biar Sedikit lebih Rapi Saya kasih Saya kasih jarak Jadi saya Enter Nanti untuk Yang medium Kita kasih Misalnya 11 Jaraknya Oke 12 Cukup Nanti mau saya bagi Ada kanan Ada kiri Ini Enggak saya kasih Text center Berarti Saya akan Kasih Dia berada Di posisi kiri Dan Saya akan kasih Disini ada tulisan Untuk sign up Berarti Di bawah Div class Form group Disini saya Enter Lalu disini Saya enter Disini Saya enter Disini Saya kasih tulisan Sign up Lalu Disini Bukan Text center Jadi Posisinya Itu ada Di kiri Disini Ya Saya coba Set up Agak sedikit Besar Dulu Medium Ini 8 Ini 8 12 12 Jadi Kurang lebih Kayaknya Ini 10 Ini 10 Setelah Setelah itu Kita akan Buat First name Dan last name Nah Nah disini Berarti Nanti ada Input Untuk First name Dan Last name Berarti Saya copy Lagi Dari sini Setelah itu Disini Berarti Kita Akan Paste Disini Misalnya Kita kasih First name Lalu Lalu Placeholder Kita akan Kasih Disini Adalah First name Saya tidak Akan Mainkan Position Ya Jadi Ini Tidak Ada Dulu Kita Buat UI Nya Dulu Ya Teman Teman First name Dan Akan Dibagi Ya Kita Akan Bikin Baris Yang Di Dalam Terdapat Kolom Kita Kali Dua Ya Satu Dua First name Last name Last name Oke Dibagi Dua Oke Kita Kasih Coba Margin Right Satu Padding Right Satu Padding Left Satu Oke Oke Nice First name Last name Lalu kita akan Buat Ya Email Ya Kita akan Buat Email Berarti Disini Kita Copy Lagi Agar Cepat Dan Sedikit Custom Kalau Ingin Cepat Ya Ini Yang Dicopy Juga Tidak Masalah Sama Saja Kita Tidak Butuh Baris Dan Kolom Karena Akan Total 100% Email Plash Holdernya Adalah Email Nah Di sisi Ini Baru Kita akan Berikan Dia Position Teman Teman Ini ya Email Berarti Di sini Kita Akan Buat Ya Position Relatif Dulu Kita Bungkus Satu Kita Tutup Di sini Dan Kita Akan Kasih Span At Gmail Dot Com Oke Jangan Lupa Ketika Dia Position Relatif Berarti Ini Adalah Position Absolute Kita Kasih Class Ya Class Email Kita Kasih Position Absolute Nah Email Ya Berarti Akan Ada Class Di Baris 11 Di Sini Class Email Ya Class Email Kita Tinggal Atur Dia Berada Di Sisi Kanan Dan Topnya Misalnya Kita Kasih Kemarin Itu 24 Ya Berarti Right Ini 24 Pixel Dan Topnya 24 Pixel Position Relatif Saya Salah Kasih Ini Saya Cut Ini Paste Ini Kita Cut Paste Ini Kita Cut Delete Lalu Disini Kita Cut Kita Paste Oke 20 14 Oke Kita Kasih 12 Kita Kasih 11 Oke Jadi Kalian Bisa Isikan Disini Ya Misalnya Aria .febian At Gmail.com Nah Selanjutnya Kita Akan Buat Ya Untuk Password Ya Jadi Ini Dicopy Kita Paste Disini Ini 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 Adalah Password Berarti Ini Password Password Berarti Ini Ya Confirm Password Misalnya Ini Password Lalu Ini Adalah Confirm Password I I I I I Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan teman-teman tulis dulu. Jika ada pertanyaan, boleh diinfokan ke saya. Jika ada yang kurang, boleh diinfokan ke saya. Jika ada yang tertinggal, boleh beritahu ya teman-teman. Jika ada yang terjadi, boleh diinfokan ke saya. Lalu confirm. Lalu kita akan buat. Login saja dan berikutnya. Saya tidak akan copy paste dulu. Takut kalian tertinggal. Silakan dibuat dulu. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Tapi, ini belum jadi teman-teman. Pak Anil sudah kasih ini, spend class email. Di baris 10. Di baris 10. Jangan lupa teman-teman dibuat dulu. Kalau tidak, nanti posisinya tidak bisa diatur. Dia berada di right dan top. Terima kasih. Kenapa saya kalau first name, last name, setelah itu, kok tidak ada yang margin bottom ya? Margin? Margin bottom kok tidak muncul ya? Padahal ada di script. Untuk... Input type text-nya, yang kotaknya. Ini nempel. Yang email-nya nempel ke first name, last name dari bawah. Berarti, div class form group. Ini, yang baris 25. Yang form groupnya first name, last name. Diberikan mb-4. Sudah? Di sini ada row. Boleh di-share tidak layar Pak Anil? Oke. Bantu di-share. Saya coba bantu lihat. Di-share di sini atau di-way apa? Di sini tidak apa-apa. Nanti presentasi panel saya pin. Nanti kalau panel sudah selesai melakukan presentasi, kalian semua pin yang presentasi saya ya. Pin to screen. Oh, kok saya tidak bisa ini ya? Bisa? Tidak bisa share ya? Coba saya stop ya. Coba saya stop. Silahkan. Oke. Silahkan dibuka. Sebentar. Sebentar. Iya. Silahkan dibuka. Itunya. Setelah ya? Iya. Nah, itu kan salah kan? Berarti Pak Anil div class form group panel membungkus baris 43. Jadi Pak Anil bangun ruang tamu. Di dalam ruang tamu dibangun kamar. Harusnya form group yang first name, last name. Ya, satu blok form group first name, last name. Oh, ini ya? Iya. Berarti itu di luar ya harusnya ya? Yang di luar adalah baris 37. Itu di luar. Satu blok, satu blok. Nah, sampai 52. Dikat. Terus hapus baris 37. Nah, iya benar. Sudah. Sudah. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Oke, lanjut teman-teman. Pak Anil stop presenting. Saya lanjut. Thank you, thank you. Saya lanjut sharing screen saya. Silahkan ditulis dulu. 23 diambil dari 22-form.html Lanjut. Sekarang kita akan membuat membuat kita akan membuat disini bukan create account. Tetapi disini adalah sign in. Berarti disini misalnya apa? Continue. Seperti itu ya. Nah, continuenya saya akan coba pakai yang learn more. Disini saya copy. Lalu saya paste disini. Ini ya. Ada continue. Ada sign in. jadi seperti ini. Kalau misalnya posisi dia lagi responsif. Kalau mau di custom boleh. Misalnya pas lagi responsif seperti ini. First name, last name-nya itu hanya satu baris. Bisa password. password-nya sama confirm-nya itu juga dijadikan satu baris-satu baris juga bisa. Ini saya perlebar dulu seperti ini karena kita ingin buat icon. Saya coba simpan simpan svg java script. assets misalnya google account logo minus google minus account oke satu kotak ini satu kotak ini itu akan saya bagi menjadi dua kolom. Setelah ini saya akan coba membagi dua kolom. jadi kalian tulis dulu baris 51 sampai 56 enam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah saya ingin buat berarti di bawah password disini kolomnya 12 disini kita akan buat custom untuk checkbox custom checkbox lalu kita buat input type checkbox disini kita kasih class custom control input id nya show hide password lalu kita akan kasih label dengan id yang sama untuk kita kasih misalnya samakan saja juga gak masalah for nya lalu kita kasih class label nya custom control label show show di google itu di google itu di google account hanya ada sebuah text show password saya akan samakan saja interface nya saya belum belah menjadi 2 ya saya masih nunggu kalian selesai membuat baris 41 sampai 50 62 silahkan teman-teman buat dulu kita baca chat dulu oke pak muhtar sudah pak ramdhani sudah pak sondang sudah selesai selamat menikmati sisipkan di baris 68 ya teman-teman disini kita akan sisipkan javascript di baris 69 yang paling sederhana dulu aja show height untuk password untuk yang baris 52 ini id nya gak usah ya jadi baris 51 id nya kita samakan seperti for berarti disini kita akan buat dokumen query selector untuk id pas pada saat di klik oke teman-teman kita kasih dia klik lalu kita buat callback nya disini disini sambil teman-teman pelan-pelan nulis saya tunggu boleh saya scroll dulu ke atas teman-teman di baris 10 silahkan yang belum selesai saya coba fullscreen saya coba satukan saya coba satukan bisa gak ya kayaknya gak dapet deh kalau saya buat satu baris bisa gak nih bisa tapi saya harus kecilkan jadi 16 ini ya baris 10 stylenya ya teman-teman selamat menikmati jika Pak Eko sudah baris 10 saya akan coba scroll ke bawah ya teman-teman nah seperti ini oke kita akan fokus di baris 57 kita akan coba fokus di baris 57 di baris 57 ya kita harus menampung dulu sebuah variable tipe ya untuk si bentar password name password name password ini ya jadi sebaiknya kita bikin satu untuk dua ya berarti saya buat sebuah class di baris 34 dan di baris 35 apa apa nama classnya nama classnya adalah p saya buat sederhana ya get type kita buat sebuah variable di baris 57 get type ya nama variable ini bebas tidak harus get type ya tidak harus sama dengan saya membuat sebuah nama variable bebas tetapi direkomendasikan ya nama variabelnya terkait dengan fungsi yang ingin dibuat seperti itu teman-teman dokumen ya lalu kita query selector class p oke class p lalu disini kita kasih untuk type nya seperti ini setelah selesai kita akan lakukan if dan else ya kita buat dulu bentuk umumnya if dan else if apa if dengan kondisi get type itu adalah ya password ya type nya adalah password ketika type nya adalah password ya jadi ini kayaknya enaknya disini aja soalnya mau saya assign kita assign get type type nya kita assign adalah text berarti else get type kita assign adalah password silahkan teman-teman ditulis saya akan geser ke kiri ini saya geser ke kanan oke cukup oke show password nah ini sudah berhasil ya tinggal yang dari sisi confirm tinggal yang dari sisi confirm nanti kita akan cek lagi berhasil yang berhasil yang di silahkan teman-teman tulis dulu oke teman-teman disini saya coba hapus P nya saya hapus P nya saya coba gunakan query selector untuk input name input name karena name ini kan unik name ini unik berarti disini get type ini kita kasih password berarti disini input name password dan satu lagi confirm kita kasih disini confirm oke untuk get type confirm nya itu adalah password maka get confirm type nya kita ganti jadi text dan password 12345678 123456789 nice silahkan teman-teman buat berarti yang tadi kita hapus kita hapus karena ini lebih dari satu karena lebih dari satu berarti kita tidak bisa buat satu untuk dua jadi dua-duanya kita kondisikan disini silahkan teman-teman buat dan tulis dulu oke teman-teman jadi disini ya secara user interface disini kan saya coba kasih 11 ya atau saya fullscreen aja 12 nanti kalian lah yang ngatur ya seperti apa ini 12 udah fullscreen ya full width secara width itu full ya terhadap pairnya itu container yang ingin saya bungkus ya itu first name saya akan ya first name itu sampai ya first name itu sampai si continue first name sampai continue oke atau sekotak ini ya berarti si card body ya si card body ini berarti dibagi menjadi dua sudah sudah muncul gak presentasinya coba di pin gak di pin ya pin to screen coba kalian bisa lihat kalian bisa lihat disitu ya untuk user interface nya gambarnya klik kanan disimpan saja teman-teman klik kanan terus disimpan setelah itu ya secara logik berarti card body nya seluruh konten yang terdapat di dalam card body itu nanti akan di ya akan di cut berarti saya buat row dan buat kolom ya misalnya 8 oke dikali 2 berarti yang 1 8 yang 1 4 kirinya ya jangan pernah melihat baris program lihatlah konsep grid row and kolom ya lihatlah konsep kalau sudah melihat baris program maka akan pusing ya karena saya sudah mulai copy paste saya sudah agak tinggalkan ya saya mengetik oke setelah itu disini ya kita akan buat gambar ya berarti disini ada gambar disini ada alt logo google account disini akan ada assets ya disini assets dan svg saya coba refresh dulu ini ya ini ya kita bagi 2 biar gak ganggu kalian ya nah disini ya teman-teman ini ya teman-teman ya teman-teman kita kasih display-nya flex dan line items nya adalah center tadi mana ya google account text center jadi teknologi SSO atau single sign on itu pernah saya develop di tahun 2010-2011 pada saat itu saya membuat marketplace B2B business to business di mana di bawah marketplace ini terdapat 800 UMKM jadi sekali login bisa masuk ke seluruh UMKM persis seperti google account kalian login satu dengan google account kalian bisa masuk ke gmail.com youtube.com google drive ya google maps ya google calendar google classroom ya banyak hampir seluruh produknya google google meet dan seterusnya jadi namanya adalah single sign on jadi namanya adalah single sign on udah seperti ini tinggal nanti coba kita bungkus dengan div ya cukup gak? ya cukup lah ya kurang lebih kita kasih class lead class lead class lead selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya silahkan yang mobile yang mobile belum kita buat nanti di kolom ini ya di kolom ini kalian lihat ya magicnya kita hanya buat display untuk mediumnya itu adalah block sedangkan display untuk smartphone nya itu adalah none ya nanti disini kita coba buat dia menjadi none disini karena kena ada display flex berarti nanti kita butuh melakukan if kita butuh melakukan if else untuk yang misalnya lg atau medium ke atas medium medium ke atas berarti ini saya hapus seperti ini seperti ini seperti ini display medium nah nanti kalau misalnya sudah versi smartphone dia hilang oke dan ketika sudah versi smartphone berarti ini bukan kolom 8 berarti kita setup disini ya XL nya 8 atau mediumnya ke atas 8 disini kolomnya adalah misalnya 12 seperti ini teman-teman saya geser lagi ke kiri nah seperti ini baris 19 dan baris 53 19 dan 53 19 dan 53 ya jika ya jika kalian menggunakan third party ya maka akan ada pihak ketiga yang menyediakan API seperti itu teman-teman itu berawal sejak twitter connect ya saya lupa tahunnya 8 tahun yang lalu apa 7 tahun yang lalu ya pokoknya twitter connect facebook login facebook connect nah seperti itulah tapi bayar gak apa gratis free untuk ya untuk developer ini saya coba apa namanya stop presenting ya sebentar ini salah satu aplikasi yang saya develop jadi ketika kalian lihat ya saya gak tahu kenapa layarnya kedip-kedip ya kenapa ya blinking blinking stop nah ini ya jadi ketika kalian ya jadi tinggal tinggal klik google langsung connect ya ketika kalian integrasi dengan apa namanya google ya atau facebook ya maka akan ya akan melakukan connecting ya ke pihak yang terkait seperti itu akan melakukan pihak terkait misalnya saya login dengan google gitu kan saya nanti tinggal login dengan akun saya seperti itu teman-teman nanti dari pihak third party itu memberikan api pak bener gak kalau pak tapi google di connect gitu kita tetap bisa diberi tata dia sebagai user namanya apa nomor telepon itu semua bisa bisa tapi tidak semuanya tidak semua kolom iya yang penting-penting seperti itu profile yang secret-secret itu enggak ya kayak apa namanya password atau apa itu enggak enggak dikasih pokoknya yang sifatnya kredensial itu enggak thank you thank you di pin pak eko kita lanjut teman-teman ada lagi selain pak anil enggak ada kalau enggak ada ya lanjut pertama ya berarti kita akan klik tombol continue ya tombol continue itu ada di sini button ya kita kasih class misalnya adalah class-nya sign up di baris 49 ya di baris 49 berarti kalian bisa membuat dengan event listener atau kalian bisa buat dengan on click di form sebelumnya ya kalian telah belajar dengan ya add event listener di sini saya akan ajarkan dengan on click saja berarti di sini ya kita buat on click nah seperti ini ya sign up kita akan buat sebuah function dengan nama sign up oke di baris 67 ya saya akan deklarasikan dulu first name oke kita akan deklarasikan dulu sebuah variable first name var get ya first name document human get saya sudah kenal query selector itu malesnya menggunakan get elemen by bla 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 langsung saja disini ya kita kasih disini input disini ada name name itu pasti unik saya jamin 100% name di sebuah form itu pasti unik ya anggaplah satu diantara kalian ya dengan yang lainnya ya nomor induk ya apa ktp nya itu pasti unik sama seperti form name itu pasti unik berarti disini tinggal if ya if yang pertama oke if yang pertama value nya adalah kosong value nya adalah kosong ketika value nya kosong ya maka kita akan menambahkan is invalid kita akan menambahkan is invalid berarti ya get first name kita kasih disini is invalid berarti disini akan apa teman-teman akan ada error seperti ini nanti kalian tinggal munculkan pesan error nya ya kita akan buat lagi untuk ya sudah oke teman-teman kita akan masuk ke panjang karakternya misalnya kurang dari berapa teman-teman 3 kurang dari 3 saya coba disini kasih alert kemarin kan sudah assign sekarang kita kasih alert disini ya first name is required oke berarti disini the field first name ya maksimum untuk length nya itu berapa minimum minimum untuk length nya misalnya ya 3 karakter ya berarti ketika kita isi continue dia akan ada alert error dan ketika kita isi ya misalnya 1 2 continue ya gak boleh kurang dari 3 karakter ya berarti minimal 3 karakter nah hilang nih ya ketika hilang baru nanti ini di reset error nya di reset nah setelah itu ya kita akan masuk pada pembahasan dia wajib apa teman-teman dia wajib untuk hanya hanya apa kalau first name hanya letter hanya simbol hanya apa ada yang tahu saya saya nungguin jawabannya lama banget disini kita 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 space deh ya biar kalian bisa melihat lebih enak dan saya enter nah udah saya rapikan sedikit seperti ini oke disini ya wajib dia itu apa teman-teman harus letter nah letter berarti dia menggunakan sebuah function yang bernama is nen disini return nya adalah bolean ya return nya adalah bolean kalau true berarti kondisinya terpenuhi dan akan muncul alert apa get first name untuk value oke kita tes disini ya ketika kita isi misalnya disini area misalnya kita isi area oke ya ketika kita isi 1,2,3,4,5 maka tidak valid ya tidak valid jika dia ya tidak is nen ketika true maka akan alert muncul nah ketika tidak berarti nanti di baris 82 disini di baris 82 2 ya ya oke berarti ada di mana di baris di atas di sini 53 gambar yang baris 20 logo ini 53 oke silahkan yang on click ini sign up baris 49 yang baris 49 sign up masih turun masih turun atau butuh classnya ini 2 tadi kan 2 salah coba di share etan coba di share itunya layarnya sebentar saya ke layarnya etan dibesarin dulu digeser ke kiri browsernya oke coba dilihat itu turun ke bawah karena atasnya kolomnya berapa ini kan kolomnya 4 ini kan kolomnya 4 berarti atasnya kolomnya 8 salah ya kok turun ke bawah ingat konsepnya ya ingat konsepnya jadi di dalam card body itu ada 2 kolom pelan-pelan diperhatikan konsepnya di dalam card body itu ada 2 kolom di dalam div class card body di dalam div class card body iya kan mau dibagi 2 iya jadi ada card body ini ya kan kalau kalian lihat layar saya ini card body saya coba buat warna hitam card body nya ya lalu di dalam card body itu ya ada row ini row nya nih saya buat warnanya merah nah di dalam row tersebut ada 2 kolom ini kolom pertama ini kolom pertama kolom pertama saya kasih warna misalnya ya hijau ya nah kolom keduanya kolom keduanya ya itu adalah untuk gambar saya kasih warna misalnya kuning ini ini form ya ini svg yang didownload oke kalau lihat struktur dari punya etan berarti kamu menempatkan ya kamu taruh di bawah sini di bawah sini struktur mutuk begini nih makanya turun ini strukturnya punya etan nah seperti ini beda kan ini begini dimasuk disini terus ditambah tidak ada ini jadi di dalam card body tidak ada row etan langsung bikin div class form group oke ini saya close sampai disini sebelum kelas ditutup ada pertanyaan atau tidak teman-teman yang lain gimana boleh di ini pak kasih semua programnya saya screenshot saya punya mirip seperti pak etan punya oke segini cukup full screen saya izin kecilkan ya 15 oke good thank you saya geser ke kiri saja sudah di capture pak bernard sudah di capture yang terakhir belum pak yang ini sudah di capture atau belum sudah 1 sampai sudah di print sudah di pin to screen sudah di pin to screen kalau 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 gitu saya stop dulu saya sharing lagi kalau ada murid lain ikut sharing screen layar saya wajib kalian pin to screen yang ini sudah di capture pak bernard 1 sampai 41 berarti sekarang 42 sampai 81 oke 1 sampai 41 lalu 41 sampai 81 lalu saya scroll lagi sampai bawah sampai baris 100 oke 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 pak baiklah teman-teman kelas kita cukupkan dulu sampai di sini ya kita sudah belajar banyak hari ini tentang validasi yang kalian belum ketahui ditambah kita belajar untuk menampilkan password yang tadinya asterik bulat atau bintang ditampilkan dalam bentuk plain text saya ucapkan terima kasih ya berarti nanti kita akan belajar di kelas baru akan diinfokan kembali di grup ya kelas lanjutan setelah javascript selamat malam teman-teman semuanya bye yo terima kasih malam yo thank you thank you